Yo, what's up bro, welcome back to my channel Disclaimer, not financial advice Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini Oke, disini saya mau ingatkan lagi Teman-teman tetap lakukan riset sendiri Dan ini bukan mengajak untuk membeli ya Disini saya hanya nge-share video terkait informasi tentang dunia kripto Oke, disini saya membahas sebuah proyek baru yang bernama PESCIN Atau Pink Shiba Inu Nah, Pink Shiba Inu ini disini di websitenya kita bisa lihat Tagline-nya next generasi NFT marketplace ya Nah, ini search kodenya BESC scan-nya ya Nah, kita lihat dulu mulai dari Twitter-nya Untuk Twitter, kemudian kita lihat grup Telegram-nya Nah, untuk Twitter-nya disini sudah 396 followers ya Sudah banyak juga yang mengikuti Kemudian untuk Telegram-nya anggotanya sudah 399 member Oke, nanti teman-teman join aja terkait informasi-informasi Yang teman-teman tanyakan tentang proyek ini Oke, kemudian kita next ya Disini tentang Shiba Inu-nya Jadi disini mereka mengatakan adalah generasi selanjutnya dari marketplace NFT Kita bisa translate Disini katanya ya Bisa kita baca Jadi, Pink Shiba Inu adalah generasi berikutnya Dari pasar otomatis yang terdesentralisasi untuk menciptakan artis dan kolektor Jadi, dirancang untuk mengurangi hambatan bagi talenta muda dan menjanjikan Visi kami adalah antarmuka pengguna yang mudah dapat diakses oleh pengguna, pembuat, dan kolektor Pengguna dapat membangun koleksi mereka Atau membeli NFT langsung dari pengguna lain di pasar Pink Shiba Inu Dengan biaya yang sangat rendah Kemudian ada DeFi dan e-commerce Jadi, pasar NFT sempurna yang membangun jembatan antara mitologi dan bahasa dan masa depan Didukung oleh token deflasi yang kuat ya teman-teman Nah, disini ada beberapa ya Jadi, disini katanya terima kasih atas 500 ribu dolar market capnya Ya, you are lucky holder Jadi, mereka mempunyai 500 BUSD untuk 5 yang beruntung ya Kemudian nanti di 1,5 juta dolarnya Jika market capnya tercapai Mereka akan membagikan kepada 3 orang yang beruntung ya Nah, untuk selama 7 hari ini Kemudian di 7 juta dolar market cap Nanti mereka akan membagikan untuk 1 holder yang beruntung 1 Tesla Mobil Tesla 1 Tesla car disini Oke Nah, ini adalah alokasi dari token omiknya Kita bisa lihat untuk total supply-nya Itu ada 1 kodralion di bond 15% Kemudian likuiditasnya 53% Kemudian sentralisinya exchange itu 10% Project def 6% Marketing 5% Developer 6% Dan core team 5% Itu adalah alokasi dari total supply Nah, kemudian pajaknya Itu 2%-nya didistribusi kembali ke holder 3%-nya ditambahkan ke likuiditas Dan 7%-nya untuk marketing Listing dan exchange dan game ya Nah, ini saat pembelian itu Ada 12% pajaknya Kemudian maksimal pembeliannya 2% ya Dari 20 sampai 20 triliun ya Lukiiditasnya dilawak selama 1 tahun Disini kita bisa lihat untuk roadmap-nya Di kodral ketiga ini Mereka mau launching website Ada pengek short launch We release Listing aplikasi CoinMarketCap, pengeko Dan list coinwards Coinpaprika Dan yang lainnya Nah, disini ada banyak ya teman-teman Nah, kemudian di kodral 4 Kita sudah masuk ke kodral 4-san ini Mereka nanti akan Melunching website versi 2 Mengaudit di certik Kemudian ada marketing campaign ya Pengumuman marketing Value Menambahkan nilai dari partnership Kemudian melisting di exchange ya Terutama di hot speed Big cake dan coin speed ya Nah, itu ya teman-teman Untuk roadmap dari mereka Nah, mereka memiliki beberapa tim ya Ada 4 orang timnya Itu dari James Dimitri Sebagai founder-nya Kemudian Helen van der Kerkho Itu sebagai marketing Kemudian Christopher sebagai outreach Dan Stindy Linear sebagai graphic designer Nah, itu dia ya teman-teman Tentang marketing ini Oke, kita mulai lihat dulu Ke BSC scan-nya Kita bisa lihat disini Untuk holders-nya ya Kita lihat dulu holders-nya Aduh BSC scan Kita lihat holders-nya Nah, saat ini holders-nya baru 47 address Ya Nah, nanti kita lihat harganya Untuk total transfernya sudah 121 Oke, kita mulai langsung lihat Ke grafiknya ya teman-teman Kita lihat grafiknya Kira-kira Dipocoin Grafiknya Nanjak Atau Seperti apa Oke Oke, disini kita tunggu dulu Ini masalah jaringannya Agak lele Sedikit Nah, market cap-nya itu sudah 3000 ya Sudah 3000-an Dollar Nah, ini untuk market cap-nya Satu jam Saya pakai time frame 1 menit Kalau time frame 1 menit Kita bisa lihat disini ya Nah, ini dia Untuk market cap-nya Kira-kira sudah Naik harganya Oke Price rank-nya ya Kita coba Lihat Disini Sudah naik Sebanyak 900% ya Teman-teman Nah, ini harganya Masih berlangsung Sampai saat ini ya Nah, nanti Teman-teman bisa juga Kalau ingin Mencoba Silahkan Tetap Disclaimer on Teman-teman tetap lakukan riset sendiri Terkait coin-coin yang Akan teman-teman beli ya Bukan berarti Setiap video-video yang Saya review ini Harus teman-teman Masuk disana Silahkan masuk Jika teman-teman yakin Dan abaikan video ini Jika teman-teman tidak yakin Oke, jadi itu saja Untuk pembeliannya Bisa melakukan pembelian Di banket swap disini ya Teman-teman Nah, kita coba Simulasikan Apakah masih bisa disini Muncul Enggak bisa juga Belum bisa ya Oh iya Karena belum connect ya Nanti connect ke Beberapa wallet ya Ada Banyak wallet disini Teman-teman tinggal pilih aja Oke Itu saja Sampai jumpa See you next time Bye-bye 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 Bye-bye